Al-Fatihah 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 Ubay menjawab itulah takwa wahai Umar Untuk menghindarkan diri kita daripada dosa Pada perjalanan hidup dunia yang penuh dengan bahaya ini Sehingga ketika kita pulang ke akhirat nanti Kita dalam keadaan bersih tanpa tercederai oleh dosa Para ulama membuat sebuah kesimpulan tentang pengertian takwa Dan para ulama ini menyampaikan bahwa takwa adalah Yang artinya adalah menjalankan seluruh perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Maka dari dua dalil tersebut, dari dua reversi tersebut Kita bisa cari kesimpulan bahwa takwa adalah sikap kehatian kita Sebagai seorang muslim yang mana sikap hati-hati itu Kita berupaya untuk menjalankan syariat Allah Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Itu kesimpulan daripada pengertian takwa Dan takwa benar-benar suatu hal yang sangat-sangat kita butuhkan Ketika kita ingin pulang ke akhirat nanti dalam keadaan selamat Satu lagi ingin saya sampaikan adalah terdapat sebuah analogi Sebuah perumpamaan dari Allah SWT untuk kita umat Islam Agar kita lebih mudah memahami tentang takwa Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'rof ayat yang ke-26 Allah berfirman Pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian Di sini Allah SWT menganalogikan takwa berbentuk seperti pakaian Pakaian materi yang dimana kita tahu pakaian materi itu setidaknya ada tiga fungsi Pertama pakaian berfungsi untuk menutup aurat Yang kedua pakaian berfungsi untuk identitas Yang ketiga pakaian berfungsi untuk memberikan hiasan kepada pemakainya Begitupun takwa Takwa pertama dia akan menutup aurat-aurat manusia Manusia memiliki tabiat jahul Memiliki tabiat bodoh Dari sananya Allah SWT sudah ciptakan seperti itu Tabiat itu bisa ditutupi dengan ketakuan kita kepada Allah Contoh kalau misalkan manusia tidak bertakwa kepada Allah Maka manusia akan bersikap rakus Dia tidak akan peduli dengan orang lain Dia hanya akan pedulikan diri sendiri Dia penuh dengan keegoisan Sehingga dia melakukan berbagai macam kejahatan tanpa ada batasan Tapi kalau manusia dirinya dengan tabwa Maka keserakaan itu pasti akan hilang dari dirinya Kebodohan-kebodohan manusia pasti akan hilang daripada dirinya Kemudian yang kedua Pakaian berfungsi sebagai identitas Kita misalkan bisa melihat Orang yang apabila menggunakan pakaian serba putih Kemudian bersih Dengan stetoskop di lehernya Kita bisa menyatakan bahwa dia adalah sebagai seorang dokter Contoh seperti itu Maka dengan pakaian Kita bisa membuat kesimpulan Bahwa identitas orang tersebut adalah sebagai seorang dokter Begitupun dengan pakaian takwa Jika manusia bisa bertakwa kepada Allah SWT Itu akan memberikan efek kepada orang lain melihat kita Bahwa identitas kita adalah sebagai seorang muslim Sebagai orang-orang yang beriman Kepada Allah SWT Itu fungsi yang kedua Dan fungsi yang ketiga adalah pakaian sebagai hiasan Tentu saja pakaian takwa sangat-sangat menghiasi orang-orang yang beriman Karena dengan takwa manusia akan berupaya semaksimal mungkin Bagaimana dia menjalankan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam Contoh ada satu hadis dari Nabi SAW yang menyampaikan bahwa Bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus berbicara yang baik atau diam Berbicara yang baik atau diam Maka orang-orang yang bertakwa pasti akan menjalankan hadis tersebut Jika dia tahu dia beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berupaya untuk Berbicara hal-hal yang baik Atau jika dia tidak bisa maka dia akan diam Maka pemirsa umatan TV yang dirahmati oleh Allah SWT Kesimpulannya adalah Takwa merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting bagi kita umat Islam Kenapa? Karena takwa adalah bekal yang akan membawa keselamatan kita Baik di dunia ataupun di akhirat Selain itu karena kita sebagai orang-orang Muslim Perlu untuk mendawahkan agama Islam Perlu untuk mensiarkan agama Islam Yang tentunya agama Islam itu adalah penuh dengan kebaikan Maka dengan takwa kita akan terhiasi Dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan Baik dari tingkah laku Kemudian bicara-bicara Sampai kepada penampilan Semuanya itu berdasarkan takwa Maka dengan adanya hal tersebut akan memudahkan kita Untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabila itufi wa hidayah Wa didawa hinayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya